Oke, dan sekarang kita coba untuk audionya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semua, jumpa lagi dengan saya masih bersama R2 Channel Di video kali ini, saya mau bahas lagi tentang sebuah set top box Dimana di video sebelumnya, saya sudah bahas tentang set top box merek ini Lebih tepatnya ini merek pisat Dan set top box ini, masalahnya adalah Hanya tampil boot di layarnya Oke, dan Masalah ini disebabkan karena bagian dari chipnya Error ya Sehingga sistemnya tidak berfungsi Oke, jadi disini saya akan manfaatkan untuk set top box ini Menjadi sebuah power amplifier Oke, dan tentunya Kita harus menyiapkan beberapa komponen tambahan Agar set top box ini bisa dijadikan sebuah power amplifier Yang pertama kita membutuhkan sebuah power amplifier Dan kebetulan disini saya menggunakan Power dengan IC pump 8403 Lantas kita membutuhkan kabel input Oke, untuk kabel input Disini kita bisa Menggunakan Kabel bekas handphone Atau kabel-kabel lainnya Yang jelas Ini nantinya disesuaikan dengan Jenis audio yang kita gunakannya Kalau misalkan disininya menggunakan jack 3,5 Berarti kita harus menggunakan kabel dengan jack 3,5 juga Lantas kita membutuhkan jack RCA Oke, berarti kita membutuhkan sebanyak 4 buah Yang 2 sebagai input dan 2 lagi sebagai outputnya Oke, 4 buah jack RCA sudah ada Walaupun untuk warna Disini saya punya 3 buah warna merah dan 1 lagi warna hitam Tidak masalah Lantas kabel input Dan juga sebuah power dengan IC pump 8403 Saya rasa Ini sudah cukup bertenaga Kalau hanya untuk menghidupkan speaker Dengan diameter tidak terlalu besar juga Mungkin sekitar 10W Saya rasa ini sudah enak untuk suaranya Oke, langkah selanjutnya Kita bongkar dulu Jadi untuk input dan out Saya akan gunakan soket RCA ini Baik itu input sama video Untuk speaker dan juga input audionya Jadi untuk mesinnya tidak saya buang Karena nanti kita akan membutuhkan supply Oke, dan Langkah selanjutnya Kita buat Lubang dulu Untuk powernya Oke, dan untuk box Sudah saya kasih lubang Untuk Pasang power Oke, saya rasa ini sudah pas Tinggal Disini Saya mau lepas dulu Untuk soket RCA nya Saya nak langkah Saya tidak menggunakan Untuk soket RCA Yang teruk Saya akan menangkap Saya bakalım Saya sudah tidak menggunakan Tengah Saya tidak mahu Saya tidak hanya menangkap Saya tidak menangkap Saya tidak menangkap Saya tidak menangkap selamat menikmati oke, jadi untuk bagian RCA disini saya modif jadi untuk bagian inputnya dan juga bagian video saya lepas kecuali ground kebetulan untuk ground ketika dilepas tadi pada putus akhirnya untuk ground saya buat manual jadi disambung untuk ground oke dan ini sudah selesai tinggal kita pasang lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati disini kita pasang speaker saya ambil dari video sedangkan input saya ambil dari input L dan juga input R ya ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke dan disini saya lupa untuk output power ini bagian negatifnya terpisah jadi tidak disatukan dengan ground jadi untuk output disini tidak bisa mengambil ground dari inputnya jadi untuk speaker dibuat terpisah dengan demikian untuk RCA ini tidak bisa digunakan untuk output ya oke berarti untuk output dengan terpaksa saya akan keluarkan saja untuk kabelnya tidak bisa menggunakan soket RCA nya oke jadi ini untuk input kebetulan untuk inputnya ngambil dari ground untuk negatifnya place juga sama hanya saja speaker bagian negatif tidak disatukan dengan ground ya jadi harus dibuat terpisah terpaksa untuk kabel speaker saya bikin 2 kabel berarti total ada 4 kabel baik itu L dan juga R oke saya ganti dulu untuk kabelnya jadi saya mood say Evet saya pergi file eu aku 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 pat selamat menikmati selamat menikmati oke dan langkah terakhir adalah memberikan supply untuk supply sudah saya sediakan untuk kabelnya jadi untuk supply kita ambil dari motherboard bekas setokboknya dan untuk input kita ambil dari RCA paling atas baik itu L dan juga R dan kebetulan untuk output jadi saya gagal melakukan pemasangan dan tadinya untuk output saya mau pasang di RCA ternyata untuk power outputnya ini bagian negatifnya terpisah baik itu L dan juga R jadi tidak disatukan dengan ground sehingga pemasangan RCA pun saya batalkan jadi RCA hanya input saja sedangkan output saya pasang kabel seperti ini oke sekarang kita coba nyalakan dulu untuk mencari supply oke STB nya sudah nyala disini saya cek dulu untuk supply 5V nya oke saya ambil 5V disini untuk supply 3,3V nya gimana ini tegangannya 5V oke saya ambil disini saja oke ternyata kabelnya gak nyampe coba untuk negatifnya saya cek dulu negatif bisa nyampe hanya untuk tegangan positifnya saya butuh kabel tambahannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati output sudah output sudah dikeluarkan untuk kabelnya sekarang saya mau buat dulu kabel RCA untuk inputnya ya selamat menikmati selamat menikmati dikeluarkan menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati apakah powernya sudah bisa nyala atau memang ada masalah di supplynya karena ini saya supply ambil dari bagian motherboardnya selamat menikmati sekarang kita pasang supplynya oke inputnya sudah ada kita coba gunakan kabel selamat menikmati selamat menikmati oke untuk inputnya sudah ada sekarang kita rapihkan dulu oke dan sekarang kita coba untuk audionya selamat menikmati selamat menikmati oke dan disini ada sedikit saya cek dulu saya cek dulu untuk kabelnya barangkali kabelnya putus untuk bagian groundnya karena untuk inputnya normal oke dan ternyata betul ini kabelnya putus untuk bagian untuk bagian groundnya untuk input normal saya coba ganti dengan kabel seperti ini mudah-mudahan ini sama saya mau ukur dulu ground di kuning tidak digunakan oke dan saya rasa kabel ini bisa kita coba dulu oke dan yang ini sekarang tidak kita coba lagi kita coba lagi kita coba lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh